Kapolda Sulsel, Irjenpol, Andirian, Jayadi, SIKMH, meraih penghargaan kategori Outstanding Leadership in Law Enforcement and Crime Prevention di acara CNN Awards 2024 yang digelar di Hotel Klaro Makassar. Pemimpin redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, memberikan langsung Piala Penghargaan CNN Awards ke Kapolda Sulsel pada ajang penghargaan yang baru pertama kali digelar CNN Indonesia. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan bahwa dirinya selama bertugas di kampung halaman selalu menggunakan pola pendekatan secara kultural. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan bahwa dirinya selama bertugas di acara CNN Indonesia World 2024. Di Sulawesi Selatan ini yang paling utama adalah kita menggunakan pendekatan kultural. Warga Bukis Makassar Mandarto Raja ini terkenal dengan prinsip siri napa ceng, siri napa ceng. Artinya mereka sebenarnya malu untuk melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Tinggal pendekatan yang kita gunakan kepada mereka. Sekali lagi saya katakan pendekatan kultural dengan mengajak untuk bersama-sama menjaga situasi di wilayah masing-masing supaya tetap aman dan kondusif. Jadi semuanya kolaborasi bersama ya Pak ya? Pasti semuanya kolaborasi karena polisi tidak bisa bekerja sendiri. Polisi harus merangkul semua pihak, semua elemen masyarakat. Tidak hanya berbicara di borong koordinasi pimpinan daerah, tetapi juga seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh akademisi. Terima kasih telah menonton!